Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Info7 Malang Raya Pemerintah Kota Malang melalui Satuan Polisi Pamung Praja Gencar melakukan sosialisasi pencegahan rokok ilegal di wilayah Kota Malang Kali ini sosialisasi gempur rokok ilegal dilakukan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Sukun Kota Malang Di harapan dengan sosialisasi tersebut Nantinya masyarakat ikut membantu pemerintah dalam mencegah peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Atau sosialisasi gempur rokok ilegal di wilayah Kota Malang Kembali dilakukan oleh Satuan Polisi atau Satpol PP Kota Malang Sosialisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau diikuti oleh 150 peserta Yang terdiri dari pelaku pengusaha rokok, RT, RW, tokoh masyarakat dan karang taruna di Kecamatan Sukun Kota Malang Kasat Pol PP Kota Malang Heru Mulyono yang membuka acara sosialisasi tersebut mengatakan Bahwa sosialisasi cukai ini merupakan kali keempat yang digelar oleh Satpol PP Kota Malang Dan kali ini merupakan wilayah Kecamatan Sukun Heru menambahkan bahwa tujuan dari sosialisasi tersebut yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait rokok ilegal Kasat Pol PP juga berharap dengan sosialisasi ini masyarakat dapat paham akan peredaran rokok ilegal Sehingga nantinya mereka ikut berperan mencegah peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan penerimaan negara di bidang cukai Kita melakukan sosialisasi terkait dengan kebingungan cukai khususnya berkaitan dengan cukai tembako ya, cukai rokok Ini untuk wilayah Kecamatan Sukun, ini merupakan putaran yang keempat Kemudian untuk materinya sama yang kita sampaikan perannya kejaksaan seperti apa, perannya kepolis seperti apa Kemudian lebih tenis nanti karena teman-teman dari kantor cukai, jadi pelayanan dan pengawasan cukai untuk wilayah Kecamatan Sukun Ini yang paling utama karena disitu lebih tenis bagaimana mengenali rokok yang ilegal seperti apa, kemudian tata caranya kelapon seperti apa nanti disana itu dilakukan Kemudian yang dihadirkan ini sama tokoh-tokoh masyarakat untuk wilayah Kecamatan Sukun Dari kelurahan, dari perangkat kelurannya Hia, perangkat kecepatan Hia, Karang Taruna, perwakilan IRW, perwakilan LPMK Terutama tadi banyak kader kesehatan kan Makanya tadi saya sampaikan disana ini bukan berarti kita menghapuskan rokok ketidak Tapi pengendalian, lebih pengendalian Karena di Kecamatan Sukun ini kan ada dua pabrik rokok besar disana Satu bentul, satu hantu Nanti kalau nanti kita salah paham nanti repot Jadi tadi sudah saya sampaikan, kalau ini pengendalian Terutama kita bagaimana memperhatikan rokok yang ilegal Jadi begini, yang kita antisipasi adalah Yonseu dari pabrik rokok besar tadi kan menghasilkan sebuah Sebuah limbah ya, atau Atau sisa-sisa, nah inilah yang kita khawatirkan dimanfaatkan oleh home industry Maka nanti home industry ini yang tadi Nanti bisa diedukasi oleh tokoh masyarakat itu Gak masalah sih dia melakukan Rumahan, tapi tetap harus melaporkan kecuga Kan disitu akan sebelum ditetapkan Dia kadertarnya apa, pasti ada di lagnya Ini yang penting untuk pengendalian kesihatan Sementara Putri Satria, pelaksana penyuluhan dan layanan informasi Bea dan Cukai Malang mengatakan Bahwa di kota Malang sendiri peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa cukai masih marat Peredaran rokok ilegal selain berdampak pada kesehatan masyarakat Juga berdampak pada industri rokok khususnya industri kecil Petugas Bea Cukai berharap dengan sosialisasi tersebut Nantinya informasi yang diperoleh dapat diteruskan ke tetangga Sehingga bisa membantu mencegah peredaran rokok ilegal Yang dapat menyebabkan kerugian negara Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemanfaatan dana Bagi hasil cukai-hasil tembakau di wilayah kota Malang ini Menghadirkan tiga pembicara Yaitu dari Polresta Malang Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Malang Yang menyampaikan materi terkait penegakan hukum bagi pelanggar cukai ilegal Serta pemateri dari Bea dan Cukai Yang menyampaikan materi terkait manfaat dari penerimaan cukai Dan identifikasi cukai ilegal Karena saat ini peredaran rokok ilegal masih banyak sekali Kenapa rokok ilegal harus diminimalisir? Karena ini yang pertama itu merugikan masyarakat sekali Karena tidak diketahui kandungan rokok ilegal ini Tidak dan nikotinnya berapa Selain itu juga merugikan dari iklimnya perindustrian rokok sendiri Yang dirugikan adalah pabrik-pabrik rokok di golongan-golongan kecil ya Golongan tiga Selain itu juga tentunya dengan adanya peredaran rokok ilegal ini Penerimaan negara ini tidak bisa maksimal Oke baik Lalu apa sih yang diharapkan dari Bea Cukai Untuk para peserta yang hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi Ibu? Dari para pesertanya kami harapkan informasinya tidak berhenti Sampai dengan disini aja Kami harapkan para peserta ini dapat membantu kami Untuk melumpuh rokok ilegal Meminimalisir peredarannya Dan juga ikut serta untuk memberitahu tetangga, teman, dan tekannya Untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal, tidak menjual rokok ilegal Bu, sejak ini seberapa besar sih peran dari masyarakat untuk ikut membantu petugas dari Bea Cukai Memperantas rokok ilegal ini sendiri? Nah iya, perannya sangat besar sekali ya Karena rokok ilegal itu bisa dihentikan kalau konsumennya tidak ada Kalau penjualnya tidak menjual rokok ilegal Jadi kalau sudah tidak ada yang jual, tidak ada konsumennya Maka rokok ilegal itu akan musnah dunia sendirinya Tingkat peredaran rokok ilegal di Kota Malang sendiri Kalau rinci di Kota Malang di tahun 2021 ini Sekitar 3-4 persen dari jumlah keseluruhan rokok yang peredar ya Jadi masih sangat tinggi sekali Trendnya meningkat atau bagaimana? Trendnya ini di pandemi kemarin sedikit meningkat Karena memang mungkin kondisi ekonominya juga menurun ya Jadi preferensi rokok yang murah itu jadi lebih tinggi daripada rokok ilegal Itu paling banyak ditemukan di mana? Kalau gimana peredarannya? Peredarannya sih di wilayah Kota Malang juga ada Untuk daerah-daerahnya ada kita menamakan peta kerawanan Tapi tidak bisa kami cari ya di mana-mananya Simona Fredo melaporkan